Intro Inilah Headline News pukul 00 waktu Indonesia Barat. Suasana di rumah kontrakan Bos Pandawa hari ini ramai didatangi nasabah. Nasabah datang untuk menuntut pengembalian uang investasi yang dijanjikan kembali pada hari ini. Sempat terjadi ketegangan dengan pengelola rumah lantaran yang bersangkutan tidak ada di tempat. Suasana tegang sempat terjadi di rumah kontrakan Salman Nuryanto yang berada di perumahan Palem Ganda Asri, Limau, Depok, Jawa Barat. Nasabah emosi saat pengelola rumah meminta mereka meninggalkan lokasi. Menurut pengelola rumah, masa kontrak Nuryanto telah habis. Pihak pengelola juga meminta agar nasabah tidak lagi mendatangi rumah ini. Nuryanto mengontrak rumah mewah ini selama 3 tahun dengan harga 40 juta rupiah per tahunnya. Sejumlah aparat kepolisian datang ke lokasi dan berupaya menenangkan para nasabah. Polisi menghimbau agar nasabah menempuh jalur hukum jika merasa dirugikan. Kami dari sini dari pihak properti, jadi rumah ini kami sewakan. Kebetulan kontraknya sudah habis? Kebetulan kontraknya sudah habis. Kapan Pak itu kontraknya habis Pak? Besok. Tanggal 2 Pak. Tanggal 2, bulan Februari. Sebanyak 215 personil untuk melakukan pengelolaan terkait dengan adanya rencana pembayaran dari para leader kepada inspector. Apabila mereka merasa dirugikan, silakan melapor kepada pihak kepolisian seperti itu. Terima kasih telah menonton!